Marturia Ministri Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu yang melayakan kami untuk menapaki hari baru anugerah Tuhan Sebelum kami memulai segala rencana kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firmanmu Tuhan Yesus menolong supaya apa yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami dan diberlakukan di sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 36 Firman Tuhan berkata, Yesus memberitakan kematiannya Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea lalu berkata kepadanya Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus Tetapi Yesus menjawab mereka katanya Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak Sekarang jiwaku terharu Dan apakah yang akan kukatakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini Bapak, muliakanlah namamu Maka terdengarlah suara dari sorga Aku telah memuliakannya Dan aku akan memuliakannya lagi Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata Bahwa itu bunyi guntur Ada pula yang berkata Seorang malaika telah berbicara dengan dia Jawab Yesus Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku Melainkan oleh karena kamu Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang datang kepadaku Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati Lalu jawab orang banyak itu Kami telah mendengar dari hukum Taurat Bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka Hanya sedikit waktu lagi Terang ada di antara kamu Selama terang itu ada padamu Percayalah kepadanya Supaya kegelapan jangan menguasai kamu Barang siapa berjalan dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Percayalah kepada terang itu Selama terang itu ada padamu Supaya kamu menjadi anak-anak terang Sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Mengisahkan tentang bagian pengajaran Yesus ketika berjumpa dengan beberapa orang Yunani Dalam percakapan ini berisi beberapa hal Yang pertama pemberitahuan tentang kematian Yesus Yang kedua tentang hal mengikuti Yesus Dan yang ketiga nasehat supaya percaya dan hidup dalam terang Tuhan Meskipun Yesus sudah tahu bahwa saat-saat kematiannya sudah dekat Yesus tetap memanfaatkan waktu itu Untuk tetap mengajar dan memberitakan firman Tuhan Pada masa Yesus masuk dalam kematiannya Ia tetap menggunakan waktunya dengan sangat produktif Serta menjadi berkat bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara Seberapa di antara kita Yang ketika sedang bergumul namun tetap produktif Dan mau berkarya bahkan menjadi berkat untuk orang lain Atau ketika kita sedang bergumul Ternyata kita cenderung menyendiri serta meratapi keadaan Dari Yesus kita belajar Meskipun bergumul Tetaplah produktif dan jadilah berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman Tuhan Yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama saat ini Mampukan kami ketika hidup kami diderah Dengan beragam gumul juang Ajar kami untuk tidak hanya sekedar menyendiri Kemudian meratapi keadaan Tapi tolong kami Tuhan untuk terus berserah kepadamu Mengandalkan hikmah Tuhan Sehingga meskipun dalam pergumulan Kami boleh tetap produktif Bahkan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan melipah Dalam kehidupan kami Memampukan kami menjadi pelaku sabda kebenaran firmanmu Bahkan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat berkarya Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing Dan jangan pernah lupa Untuk senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!